Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Tuhan jawab doa Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu Hadirlah di tengah-tengah kami saat ini agar kami boleh memahami firman kebenaran Yang akan kami renungkan saat ini Di dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amen Rendungan kita hari ini berjudul Karena Kristus akan datang kembali Ayat Inti Sakarya 9 ayat yang ke-9 Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem Lihat rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Pada waktu Yesus mengendarai seekor keledai dengan kemenangan memasuki kota Jerusalem Para pengikutnya percaya bahwa ia sudah mau menduduki takhta daud dan membebaskan orang-orang Israel dari penindas-penindasnya Dengan harapan-harapan yang tinggi dan antisipasi Mereka berlomba satu sama lain untuk menunjukkan penghormatan kepada raja mereka Banyak yang membentangkan pakaian mereka sebagai karpet di jalan yang akan dilaluinya Atau menyebarkan daun-daun palem di hadapannya Dalam sukacita mereka yang sangat besar Mereka bersatu dan berseru dengan gembira Hosana bagi anak daud Sementara mereka meneruskan perjalanan itu Orang banyak terus menerus bertambah banyak Oleh mereka yang telah mendengar kedatangan Yesus Segera menggabungkan diri di dalam pawai itu Para penonton tak putus-putusnya masuk di antara orang banyak itu Dan menanyakan Siapakah ini? Apakah makna segala kegeduhan ini? Pertanyaan mereka didiamkan oleh sorak kemenangan Berkali-kali sorak kemenangan itu diulangi orang banyak yang penuh kerinduan Sorak itu disambut orang banyak dari jauh Dan digemahkan dari bukit-bukit dan lemba-lemba di segelingnya Dan sekarang orang banyak dari Yerusalem menggabungkan diri dalam pawai itu Orang banyak yang berkumpul untuk mengunjungi Pasca Pergi menyambut Yesus Mereka menghormati dia dengan melambaikan cabang-cabang pohon kurma Dan menyanyikan nyanyian suci Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak surgawi kami datang dengan penuh ucapan syukur di kaki salibmu Karena penjagaanmu perlindungan menyata bagi kami Saat ini kami sudah mendengarkan firmanmu Meteraikan firman ini Tuhan dalam hati kami Agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang siap bagi kedatanganmu yang kedua kali Kami mau berkarya bagimu hari ini Tuhan Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami Kepada kesuksesan Apapun yang ada depan kami Kami tahu bahwa Tuhan beserta kami Dan Tuhan akan membawa kami kepada kemenangan Kami akan lalui itu dengan iman Bapak Kepadamu kami serahkan kehidupan umat-umat Tuhan yang sedang berkumul Ketika Engkau akan memberikan mereka kekuatan iman Apapun yang mereka sedang kemulih Jadikan mereka pemenang bersama Engkau Hari ini Habibu datang menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan ke dalam tanganmu Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Terima kasih